Intro Miyakejima atau Pulau Miyake adalah sebuah pulau vulkanik di Jepang. Pulau ini memiliki sebuah gunung berapi aktif di bagian tengahnya yang disebut Gunung Oyama. Gunung ini telah meletus selama beberapa kali sepanjang sejarah. Pada 14 Juli tahun 2000, gunung ini meletus dengan rangkaian letusan yang cukup besar. Tidak hanya mengeluarkan material vulkanik, gunung ini juga mengeluarkan gas sulfur oksida atau belerang dalam jumlah yang banyak. Pada bulan September, seluruh penduduk Pulau Miyakej dievakuasi dari pulau itu untuk menghindari keracunan gas. Gunung Oyama masih terus melakukan aktivitas vulkanik dan gas beracun merembes dari dasar-dasar tanahnya. Pulau Miyakej kemudian menjadi pulau paling beracun di Jepang. Tahun 2005 saat semua aktivitas Gunung Oyamaj telah berhenti dan situasi kembali stabil, warga Pulau Miyakej diizinkan pulang kembali. Syaratnya, seluruh warga baik orang dewasa dan anak kecil harus selalu membawa dan memakai masker gas agar terlindung dari paparan gas beracun. Alaran dipasang di seluruh sudut pulau untuk memberitahu warga jika ada aktivitas vulkanik dari Gunung Oyamaj. Saat sedang tertidur di malam hari, mungkin saja alaran tersebut berbunyi. Anda akan melihat banyak orang berhamburan keluar rumah memakai masker gas dan anak-anak kecil akan kebingungan mencari ibunya. Meski penduduk sudah menempati pulau ini, semua aktivitas transportasi udara dihentikan selama 8 tahun. Tahun 2008, larulah pesawat dari Jepang ke Miyakej beroperasi kembali. Meski digambarkan sebagai pulau yang menyeramkan dengan penduduk memakai masker gas, Miyakej masih hidup dengan normal. Tanah di pulau ini sangat subur akibat gunung berapi dan nelayan mendapat banyak ikan segar di lautnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!